Intro Presiden FIFA sampai tak berkedip Cermoni Piala Dunia U17 Menjedot jutaan publik di seluruh dunia Indonesia menjadi sorotan ratusan negara Di seluruh penjuru dunia Penyelenggaraan seremoni yang dilangsungkan Di gelora Bung Tomo kemarin Memang menjadi perhatian siapun dan dimanapun Melangsungkan pembukaan Untuk dua pertandingan yang pertama Adalah pertandingan antara Panama versus Moroko Kemudian dilanjutkan Untuk pertandingan antara Indonesia Melawan Ecuador Akan tetapi ada yang menjadi perhatian jelas Tentang seremoni untuk kategori U17 kemarin Memang waktu seremoni Piala Dunia ini hanya berlangsung Sebentar sekitar 10 menit Dikarenakan aturan tentang seremoni Piala Dunia di kategori junior Bapak Erik Thohir pun berbicara Mengenai seremoni tersebut Sebab seremoni 8 sampai 10 menit Adalah tantangan yang besar Dimana seluruh dunia Menyaksikan mata tertuju pada Indonesia Dan Indonesia harus memperkenalkan Bagaimana dan siapa itu Indonesia Kepada dunia lewat budaya Yang dirangkum dengan waktu singkat tersebut Menyiapkan acara pembukaan 10 menit merupakan tantangan Lain halnya dengan Asian Games Waktunya agak longgar Dengan kapasitas dan pengalaman yang dimiliki Saya percaya dan timnya Bisa menyajikan pembukaan yang membanggakan Kata Erik Thohir dalam keterangan tertulisnya Dilansir dari Bola Sport Memang untuk kategori seremoni umur 17 tahun Seremonial tersebut bisa dikatakan Sebuah seremoni yang mewah Sebab Indonesia menampilkan sesuatu yang menakjubkan Dan uniknya walaupun tak semegah Piala dunia Qatar maupun Asian Games Seluruh penonton dan jutaan mata dunia Sangat menikmati acara tersebut Tapi sangat disayangkan bahwa Waktunya hanya 10 menit Pasalnya Indonesia bisa menampilkan Yang jauh lebih mewah dari acaranya tersebut Para pemain Ecuador pun Tak berhenti-hentinya terpukau Dan seolah-olah tersihir lewat acara Yang berlangsung kurang dari 10 menit tersebut Kendati demikian Memang tidak aneh bahwa dunia terpukau Untuk kategori usia U17 Namun Indonesia menampilkan acara yang begitu mewah Karena sebelum seremoni pun Beberapa kontestan saja sudah terkagum-kagum Melihat bagaimana mewahnya suasana Indonesia tersebut Dari mulai pelatih timnas Brazil Yang kagum terhadap JIS Erik Thohir pun berbicara Bukan hanya para pemain yang dibuat kagum Atas situasinya itu saat acara Bahkan sebelum acara seremoni pun Beberapa media asing memang sudah kagum Dan terutama adalah presiden FIFA Ya sebelum acara seremoni itu berlangsung Nah setelah menyaksikan video barusan Bagaimana tanggapan kalian semua Atas kebegahan acara pembukaan Piala dunia kemarin Tuliskan pendapatnya masing-masing Di kolom komentar ya If I got something to say You better let me speak Turn it up a new degree Bitch you ain't seen anything I pop off with the new rock Electronic Value Sonic You better let me know